Setelah mendapatkan jaminan dari 102 Purnawirawan Jenderal serta Panglima TNI dan Menko Maritim, permohonan penangguhan penahanan Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarco dikabulkan. Mantan dan Jenko Pasus yang menjadi tersangka penyelundupan senjata api laras panjang itu dibebaskan rumah tahanan Polisi Militer Guntur, Jakarta Selatan. Ya, jika tadi dibebaskan atau ditangguhkan, sementara permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Kiflan Zain, hingga kini pemirsa belum dapat dikabulkan. Penyidik mengatakan hal ini dikarenakan mantan kepala staf komando cadangan strategis TNI itu masih tidak kooperatif menyangkut masalah pokok perkara. Dengan menggunakan minibus warna silver, tim kuasa hukum Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarco Jumat siang mendatangi rumah tahanan Polisi Militer Guntur Setia Budi, Jakarta Selatan untuk mengeluarkan kliennya. Penyidik Baris Krimabes Polri sendiri akhirnya mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap mantan dan jenko pasus itu berdasarkan penilaian subjektivitas penyidik. Kuasa hukum Sunarco mengatakan penangguhan penahanan terhadap kliennya dikabulkan setelah adanya jaminan dari 102 Purnawirawan TNI Polri, serta jaminan dari Panglima TNI, Parsekal Hadi Cahyanto, dan Menteri Koordinator Kemaritiman, Nuhud Binsar Panjaitan. Selanjutnya, tim kuasa hukum Sunarco berencana mengajukan surat pemberhentian perkara atau SP3 kepada penyidik Baris Krimabes Polri. Jadi penangguhan penahanan ini pertama karena dari kami adalah mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalian penahanan, itu kita ajukan pada tanggal 21 Mei 2019, kemudian kita ajukan lagi kemarin tanggal 20 Juni. Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarco sendiri keluar dari dalam rumah tahanan Polisi Militar Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan tanpa diketahui oleh sejumlah awak media yang telah menunggunya. Sementara itu, terkait permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan Kiflan Zin, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan pihak penyidik belum bisa mengabulkan. Hal ini dikarenakan mantan kepala staf komando cadangan strategis TNI itu masih tidak kooperatif, menyangkut masalah pokok perkara. Sebelumnya, Kiflan Zin sempat mengirimkan surat kepada Menkopol Hukam Wiranto dan Menteri Pertahanan Ria Mirzat Ria Sudu untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan penahanan. Badru Jamal, Jakarta